Dana sebesar itu saya transfer ke perusahaan fiktif milik Arupi. Menemudahan Acha udah bawa paspor sama buku tabungan aku. Aduh tinggi banget gue gak mungkin masuk ke sekolahannya Acha lewat gerbang tapi gak masalah dah gue masih bisa manjat pake tangga ini. Terima kasih telah menonton! Tante itu kan yang waktu itu marahin Acha. Kayaknya dia jahat sama Acha. Sebenernya dia siapa sih? Tante itu beneran jahat. Kemarin udah marahin Acha. Sekarang marahin lagi. Mana paspor sama buku tabungan saya? Gak dapet. Kamu gimana sih? Kamu seharian di rumah kamu gak bisa dapetin paspor sama buku tabungan saya. Kak Ida ketanggung sama dede Ascara. Ya ampun Acha, Ascara itu masih kecil. Dia gak akan bisa ngadu apa-apa. Kenapa gak kamu bawa aja sih? Sabernah Pak Tan. Kamu tau gak? Saya itu udah gak sabar. Saya capek jadi petugas kantin. Tante tuh kerjaannya ngomel-ngomel terus. Cepat tua loh. Biarin. Yang penting saya minta paspor sama buku tabungan saya. Misalnya lancam anak kecil doang. Eh? Ingat ya. Kalau kamu berani membantah saya dan kamu gak bisa dapetin paspor dan juga buku tabungan saya. Saya akan kasih tau semua orang kalau kamu udah menyamar menjadi reina dan kamu akan masuk penjara. Paham? Belanjaanku tadi mana ya? Itu di sana? Iya ya. Tau. Cuma lupa. Oh ya berhasil aja. Hari ini aku berdekat ke luar negeri. Ayo lu kemana? Kak Ida kenapa sih? Kesini mulu. Ayo ikut kakak aja pasti sederu. Ayo. Ih, Arumi dari mana aja sih lama banget. Belanja sayuran kan deket di situ. Mantri mbak. Mana penjualnya pakai ngobrol lagi sama pembeli yang lain. Jadi aja, makin lama nunggu. Kamu beli belanjaan apa aja sih? Coba lihat. Ini sayur-sayuran. Ini kotak kapan sih? Kayaknya aku gak beli kotak ini deh mbak. Coba kamu buka. Katul. Oh ya. Tau! Aaaaah, IAT! Aaaaah! 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 Iiiih! Arumi kenapa cuman kabur? Aduh, saya tak akutin Arumi. Kok bisa sih ada tikus di keranjangnya tante Arumi? Itu kerjaan gue, Ca. Cuitanya kayak mana? Jadi tuh gue ngeliat tante-tante itu, terus ngeliat belanjaan tante-tante itu. Kok karir tau kok tante Arumi itu jahat? Gue denger kok waktu lu dimarahin sama tante Galak itu, dia minta paspor sama buku tabungannya kan? Dari situ gue tau kalo tante Galak itu orangnya jahat. Gue tuh gak suka, Ca, kalo lu dimarahin sama tante Galak itu. Makasih ya, Kak. Makasih buat apaan? Udah balesin tante Arumi. Lu tenang aja, Ca. Kalo dia jahatin lu lagi, besok gue bawain tikus yang lebih banyak. Walaupun gue jahil sama lu nih, Ca, gue tuh sayang banget sama lu. Lu nya aja yang bandel. Yaudah, ayo ikut gue. Kemana? Udah, ikut aja. Nih, tadi gue kesini naik tangga ini, Ca. Emang Kak Ariel berani naik turun pake tangga ini? Berani lah, Kak Ariel gitu loh. Yaudah, ayo ikut gue. Tapi gue harus balik ke kelas. Yelah Ca, sebentaran doang nih, penting banget. Gue mau ikut, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kak Ariel gak boleh main kesini lagi. Oke. Janji ya, soalnya kemarin udah iya-iya tau-taunya masih balik kesini. Yaudah, gue gak balik lagi kesini. Yaudah, buruan naik. Nanti gue pegangin. Kita tunggu Kak Ariel ya, yang sedang cari bantuan. Yang sabar ya, yang kuat ya. Kamu kenapa, Aisyah? Ini Aca, temen kita juga. Masa kalian lupa? Coba deh liat baik-baik. Pasti kalian ingat. Aca, lu keren banget sih. Iya, bajunya cakep ya. Bersih, rapi, keliatan mahal. Lu udah diadopsi sama keluarga kaya ya. Jangan, jangan, jangan. Jangan buat kita. Kita kan bajunya kotor. Nanti kamu kenalan lodanya loh. Kalian ngomong apa sih? Pertamaian yang diadopsi sama keluarga. Tentu, Tentu. Assalamualaikum. Oh, belum salah. Maaf, Tentu, menunggu lama. Masuk, sudah. Iya. Tentu, Tentu. Rampaan. Iya. Oke. Iya. Ada yang bisa saya bantu, Tentu? Iya. Sebelumnya saya mau minta maaf. Karena saya mengundang kamu datang kesini secara mendadak. Oh, enggak apa-apa, Tentu. Randy, bisa kamu ceritakan? Baik, Bu. Ya, kita turut depan aja ya, Pak. Jadi sebelumnya ada laporan dari staff saya. Staff saya mencoba mengaudit tentang pengeluaran yang jangka di perusahaan kita. Dan nominal itu luar biasa. Sebesar 2,5 menyer. Ya, mungkin Pak Devan tahu aliran dana itu kemana. Karena saat itu kan, Pak Devan sebagai atasan debusan ini. Iya. Dan sebagai seorang CEO, saya yakin pasti kamu tahu kemana larinya waktu tersebut. Saya mengakui Tenta itu, itu semua kesalahan saya. Maksud kamu? Dana sebesar itu, saya transfer ke perusahaan fiktif milik Arumi. Ya, saya betul-betul minta maaf, Tante. Ya, for whatever reason, dengan alasan apapun, saya sangat kaget dengan perbuatan kamu ini. Iya, Tante. Kalau boleh saya jelaskan kenapa saya melakukan itu. Karena saya juga ditekan sama Arumi. Jadi dengan terpaksa saya transfer dana itu. Tapi saya minta Tante jangan khawatir, saya... Saya bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab, saya akan ganti semuanya. Saya akan mengganti dengan uang tabungan saya. Ini... Ya, kebetulan saya... Saya sudah menyiapkannya. Maaf, Tante. Itu uang ganti rugi dari uang tabungan pribadi saya untuk perusahaan. Ya, sekaligus saya... Saya mau memundurkan diri dari jabatan saya di... Maharatu Tante. ... ... Terima kasih.